Mungkin teman-teman bisa langsung mendengar penjelasan dari Mas Mohd Haikal. Silahkan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Apa kabar? Sehat semuanya ya? Ini di Indonesia apa? Sedang liburan ya? Sabtu. Iya Mas. Sabtu. Liburan? Oke, mantap. Jadi, pertama-tama saya ingin mengucapkan, mohon maaf ya sebesar-besarnya, karena sudah salah paham sedikit. Untuk informasi, saya sekarang sedang berada di Turki ya. Dan di sini kita itu jam 7 saat ini, walaupun jam 7, namun karena saat ini kan kita sedang musim dingin ya. Jadi, waktu saat itu semakin musim dingin, semakin mundur dia ke jam, jamnya semakin mundur. Sedangkan di Turki sendiri sekarang ini belum terbit matahari dan masih dalam waktu subuh. Jadi, ya, jangan maklumnya lah. Dan mohon maaf juga telah membuat teman-teman semua di sini menunggu lama ya. Oke, langsung saja pembahasan kita hari ini ibadah beasiswa Turki ya. Sebelum masuk ke dalam pembedahan, saya ingin menceritakan sedikit. Nah, ini peta negara Turki itu. Turki ini berbatasan di bagian barat dengan Bulgaria dan Yunani, teman-teman bisa lihat ya. Dan di bagian timur itu ada, di bagian selatan menurut saya ada Syria, ada Iraq, dan timurnya ada Iran, Georgia, seperti itu. Nah, secara geografi, Turki ini terletak di daerah, di tempat yang sangat strategis ya. Itu di antara Asia dan Eropa. Itu menjadi jembatan antara Asia dan Eropa. Sehingga memang, apalagi kalau kita lihat di Istanbul ya, di kota-nya. Istanbul yang memang tempat berpisahnya, bertemunya antara Asia dan Eropa. Istanbul juga merupakan satu-satunya kota di dunia yang terletak di dua benua. Nah, sehingga dari sini kita bisa mencapai sebuah lingkasan bahwasanya Turki ini merupakan jembatan antara peradaban. Dari dulu hingga saat ini. Sehingga memang kalau kita ke sini, itu sangat banyak sekali peninggalan-peninggalan sejarah yang bisa kita temui peninggalan dari peradaban Islam, bisa kita temui dari peradaban Kristen, dan seterusnya. Hingga sampai kuno, sampai awal peradaban di dunia ini, awal pemukiman ya, awal tempat manusia bermukim itu juga ditemukan di Turki, yaitu di Shanlu Urfa. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, memang sangat unik Turki ini. Mereka diuntungkan oleh lokasi geografinya. Nah, Republik Turki yang modern ini beribu kota di Ankara. Mereka memiliki sistem pemerintahan presidensial, baru saja. Yang dulu awalnya, sistem presidensial ini dibentuk pada, baru saja teman-teman, pada tahun 2016. Di mana sebenarnya Turki, di saat pembentukannya, menganut sistem parlementer. Jadi, seperti itu ya. Sedangkan penduduknya sekitar 80 juta, dan mata uangnya Turki selira. Nah, Turki selira ini juga sangat unik. Saat ini sedang sangat turun, teman-teman. Dulu, tahun 2009, itu satu Turki selira sekitar 7 ribu. 7 ribu rupiah, terus turun menjadi 5 ribu. Sekarang, turun menjadi 1.600. Jadi, bayangkan teman-teman, memang secara keuangan, Turki akhir-akhir ini sangat menurun. Walaupun memang efek penurunan keuangan ini sangat unik, dan uniknya itu masyarakat di bawah. Itu tidak terlalu merasa dampak dari penurunan mata uang ini. Walaupun memang para pegiat ekonomi yang kelas kakap, eksportir kelas kakap, itu mereka sangat pasti sangat merugikan, dalam artian merasakan kerugian penurunan ini. Seperti itu. Nah, terkait sejarah, kita lihat sejarahnya sedikit. Sistem pemerintahan Turki kuno, berarti kerajaan, dinasti, itu dimulai pada tahun 522 Masihi, dan ini adalah periode di mana Turki, atau wilayah yang saya maksud ini, kita berpacu pada wilayah saja. Mereka saat itu masih mengandung agama Kristen, pada saat dikuasai oleh Byzantium tahun 522 Masihi, walaupun memang sebenarnya sejarahnya ini bisa ditarik jauh lebih awal. Tahun 300 Masihi, 200 tahun sebelumnya itu berdiri Romawi Timur. Nah, Romawi Timur, berapa tahun sebelum Masihi bahkan, itu ada kerajaan lain lagi. Nah, abad XIII, mereka berubah menjadi wilayah tersebut, yang saya maksud di atas tadi, wilayah berubah menjadi kerajaan Usmani. Nah, sejak kerajaan Usmani, apa namanya, Turki hingga sekarang itu berubah menjadi wilayah tempat yang ditinggali oleh masyarakat Muslim. Tahun 1923, kekerajaan Usmani runtuh dan Republik Turki berdiri. Islam sebagai agama resmi juga dihapuskan, dan pengajaran sekularisme, itu resmi dijadikan sebagai ideologi negara. Nah, ini tahun 1923. Sedangkan filsafat negaranya itu ada dua, sekular dan modern. Agama sebagai masalah individu. Jadi, negara di sini, dari pandangan negara, itu beranggapan bahwasannya agama itu adalah masalah pribadi kita sendiri. Tidak bisa dihubungkan dengan negara. Sebagai contoh, apabila kita ingin beribadah di tempat kerja, itu tidak bisa. Itu pada awal-awal, apa namanya, pembentukan negara tersebut, hingga 70 tahun lah. itu berlaku pemahaman ini. Begitu juga ketika pemakaian jelbab di tempat umum, atau di tempat kerja, juga tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena ini tadi. Karena pemakaian jelbab ini salah satu dari agama. Karena mereka mengandung sekularisme, sehingga mereka tidak memperbolehkan. Namun, dalam dua dekade terakhir, dua puluh tahun terakhir, setelah pembentukan Erdogan naik, akhirnya hal-hal yang seperti ini mulai dilepaskan. Tentang arti Erdogan lebih mengerahkan kepada kebebasan. Baik kebebasan, bagi yang ingin memakai jelbab, silahkan. Bagi yang tidak ingin memakai jelbab, silahkan. Bagi yang ingin beribadah di masjid, silahkan. Bagi yang ingin minum, misalnya. Minum-minuman keras di malam-malam, itu silahkan. Jadi, kalau kita bilang, Turki ini sebuah negara yang, apa, upaya Erdogan menjadikan negara Islam, itu tidak benar juga. Dalam artian, sebenarnya Erdogan di sini hanya membuat sebuah negara yang lebih ramah terhadap umat beragam. Jadi, semuanya dibebaskan. Sebenarnya kalau menurut saya, ini adalah salah satu, kalau menurut saya, sekularisme itu seperti ini. dalam artian, kamu tidak bisa melarang wargamu untuk memakai jelbab. Akhirnya ada informasi menarik terkait Turki. Sebelum kita masuk ke pembahasan, sebagai teman-teman tahu, ini kan, Pertah Turki dan Pertah Istanbul waktu saya, salah satu jembatan, yaitu jembatan Golden Horn, itu di mana? Di sini ya. Teman-teman bisa baca, bisa lihat ya. Ini kan ada dua jembatan nih. Kalau dulu, itu hanya satu di sini. Dan jembatan ini pernah didesain oleh Leonardo da Vinci. jadi itu pada masa Ottoman ya. Leonardo da Vinci pernah ke sini, ke Istanbul, dan melihatnya ini sebuah kota yang sangat indah, dan ingin memberikan kontribusi satu jembatan untuk kota ini. Terus ada lagi, gereja pertama di dunia juga berada di Turki. Gereja pertama di dunia, yaitu Gereja St. Peter ya. Itu terletak di kota Antakya. Nah, di mana memang seperti itu. Yang tadi saya sebut, bahwasannya Turki ini merupakan apa namanya, tempat tempat berani ya. Apa namanya, bermukimnya berbagai peradaban. Nah, ini ada juga nih. Istanbul merupakan kotak dengan underground metro tertua kedua di dunia. Jadi, bayangkan teman-teman, sejak metro ini, underground ini sudah berdiri 137 tahun. Jadi, pada saat Indonesia masih masih berada di bawah ini Belanda, penjajahan Belanda, mereka sudah membangun ini gitu ya. Yang pertama itu di London. Underground tertua di dunia. Turki merupakan negara pengkonsumsi teh terbanyak. Atau info yang semua orang tahu ya, setelah China, China juga ya, dan Inggris juga pengkonsumsi teh, Turki juga pengkonsumsi teh. 33 kilo per orang per tahun itu katanya. Jadi, teh ini disini sangat lebih banyak diminum daripada air putih. Nah, ini Istambul, satu-satunya kota yang terletak di dua benua. Nah, ini uniknya kalau kita tinggal di Istambul. Ya, kita sering, kita selalu saja pasti akan traveling gitu antara Asia dan Eropa gitu ya. Oke. Ini general, struktur general pendidikan di Turki ya. Ini singkat saja saya. Di sebelah kiri ada age umur dan dari umur 3 sampai 6, 6 tahun sampai 14 tahun dan seterusnya. Nah, pertama kita bahasnya dari paling bawah ya, pre-school education. Nah, ini dimulai semacam di Indonesia juga. Pendidikan dimulai dari PAUD, pendidikan sebelum ini ya, sebelum TK lah kalau di Indonesia ya. TK sebelum SD gitu kan. Pendidikan dasar itu ada TK dulu. Untuk anak usia yang 3 sampai 6 tahun. Lalu primary education, elementary school, SD, lalu di kita. Mereka di sini SD 4 tahun teman-teman. 4 tahun. 4 tahun SD dilanjutkan oleh SMP. SMP juga 4 tahun. Terus SMA. SMA juga 4 tahun. Jadi 4, 4, 4. Kalau kita kan 6, 3, 3 ya. 6 tahun, 3 tahun, 3 tahun. Mereka 4. SMA juga 4. SMA mereka juga beragam. Ada yang teknik, ada yang umum, ada yang agama, ada sains. Jadi banyak. Masih banyak jenis. Setelah SMA, itu ada S1 ya, license. Ada juga yang D3 gitu. Jadi di sini juga beragam. Ada yang setelah license, ada yang langsung integrated doctorate, jadi langsung ke S3, setelah S1 ada yang langsung ke S3. Namun, S3 itu durasinya 6 tahun, ada juga dari S1 masuk ke master, S2, 2 tahun, lalu masuk ke S3, 4 tahun. Jadi tetap 6 tahun samanya. kalau panahnya di sini ada yang dari bachelor degree ke master, lalu doctorate, ataupun langsung ke doctorate. Jadi seperti itulah. Ini seperti yang kita ketahui pada umumnya. Di Indonesia juga seperti ini, di Turki juga seperti ini. hanya saja yang membedakan mereka itu adalah ketika lulus SMA, lanjut ke kuliah. Itu banyak tahapannya, ada ujian, terdapat ujian yang sangat beragam bagi masyarakat Turki, yang mana semacam ujian ini, kalau kita bilang ujian nasional, namanya lebih beragam. ujian nasional di mana memang nilai yang kita dapat dari ujian tersebut akan menentukan kita masuk ke kampus mana. Jadi ujian nasional kalau di Turki ini sangat serius, sangat-sangat serius dan siswa SMA di sini ketika ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, itu sudah mempersiapkan ujian nasional dari tahun kedua atau tahun ketiganya. SMA empat tahun jadi seperti itu sangat serius kenapa? Karena gini setiap tahun di Turki ini ada setelah selesai ujian nasional nanti dua minggu kemudian atau satu bulan kemudian nanti akan diumumkan siapa saja bagi berapa hasilnya bahkan diumumkannya seperti ini teman-teman di seluruh Turki siapa yang meraih nilai tertinggi juga diumumkan jadi teman-teman misalnya kalau di Turki ikut ujian nasional itu dan teman-teman di akhir tahun bisa tahu bahwa teman-teman itu di antara seluruh siswa yang ikut itu di posisi berapa ada yang di posisi seribu misalnya ada yang di posisi seratus ribu itu bisa tahu kita jadi itu sangat kita tahu jenjang kita nah tentu ini semacam apa ya semacam kita inilah kalau kita bilang juara tinju juara tinju itu kan pasti dikenal orang yang yang juara nomor satunya dikenal nah ini seperti itu juga juara 1, 2, 3, 4, 5 itu pokoknya yang paling awal-awal itu itu pasti diumumkan di seluruh ini di seluruh media sehingga memang yang paling yang beberapa orang dia paling atas paling paling sukses yang hasilnya paling tinggi itu pasti dilirik oleh kampus jadi seperti itu ceritanya dilirik kampus dan mereka makanya makanya masyarakat di Turki ini selalu berlomba lah untuk bisa menjadi yang terbaik di ujian tersebut nah untuk kampus bagaimana bisa menerima mereka sebagian kampus seperti ini teman-teman misalnya nih contoh kalau kampus ITB-nya Turki gitu ya kampus elit-elit dan Turki mereka menerima mahasiswa yang dapat apa yang dapat berhasil maksud saya ini mahasiswa yang berhasil menyelesaikan ujiannya di di daerahkan 1 hingga 1 ribu atau 1 hingga 5 ribu nah jadi 5 ribu pertama bisa mendaftar ke kampus tersebut terus ada kampus lagi dari 5 ribu sampai 10 ribu jadi ada ketentuan seperti itu jadi kita disini apa namanya tau lah kapasitas kita sendiri dan dan kita akan masuk ke kampus yang menerima kita juga gitu ya seperti itu nah ini jenis-jenis SMA nya jenis-jenis SMA sangat beragam ya kita lanjut saja dan ini juga dan ini juga mekanisme yang detail terkait SMA yang tadi saya ceritakan nah ini langsung masuk ke jenis beasiswa di Turki ya sebelumnya saya ingin terima kasih dulu kepada PPI Bursa yang telah menyiapkan majalah ini ya kalau memang teman-teman mau nanti saya akan kirimkan ke panitia untuk majalah ini ini salah satu bagian dari majalah PPI Bursa yang salah satu bagian program beasiswanya aja saya ambil ya beasiswa pertama itu ada YTB atau Turkey Scholarship kalau teman-teman familiarnya ya nah YTB ini merupakan beasiswa paling besar di Turki nah ini saat foto wisudawan beasiswa paling besar di Turki ya dimana memang setiap tahunnya mereka merekrut atau apa namanya membuka pendaftaran bagi pelajar di seluruh dunia gitu ya YTB ini sendiri menyediakan beasiswa untuk jenjang S1 S2 dan S3 dan juga mereka menyediakan beasiswa beasiswa bagi siswa yang berprestasi itu beasiswa tambahan nah cakupannya apa saja beasiswa YTB ini beasiswa YTB mereka memberikan fasilitas pertama itu tiket tiket kedatangan dan kepulangan di akhir ya gitu terus mereka juga memberikan asuransi asuransi kesehatan terus ada visa dan lain-lain jadi hub seluruh seluruh apa namanya seluruh keperluan yang teman-teman butuhkan di sini itu akan ditanggung oleh YTB kalau teman-teman mendapatkan beasiswa ini ya ini sangat ini lah privilege beasiswa ini biasanya itu tiap tahun dibuka pada bulan Februari teman-teman Februari atau Maret lah kalau gak salah saya sehingga dari periode Februari Maret April itu sangat kritik untuk kita mendaftarkan YTB ini seperti itu apa saja yang diperlukan pertama Ijazah SMA bagi pelamar S1 berserta transkrip nilai yang kedua ada Ijazah D3 jika ada dan S1 untuk pelamar master S2 Ijazah D3 jika ada S1 S2 untuk pelamar doktoral S3 berserta transkrip nilainya itu yang paling inti habis itu ada pas foto ada KTP adikad atau paspor gitu ya terus ada surat rekomendasi nah ini penting dari rekomendasi ini bisa dari tokoh bisa dari dosen sendiri atau bisa dari guru dan seterusnya yang berikutnya ada sertifikat pendukung teman-teman pendukung ini seperti IELTS TOEFL atau sertifikat-sertifikat lainnya atau kalau teman-teman menguasai bahasa-bahasa asing bahasa Mandarin atau bahasa Jepang dan lain-lain itu bisa dicantumkan juga namun ini opsional sifatnya jadi mereka tidak mewajibkan hanya saja jika ada itu akan menjadi nilai tambahan bagi teman-teman yang melamar terus ada ya ini doktoral dan riset ada proposal riset dan contoh beberapa karya tulis nah bagi teman-teman mungkin yang memang misalnya teman-teman sudah melakukan karya menulis novel atau serpen dimana saja itu bisa juga dicantumkan sebagai apa namanya nilai tambahan maksudnya aktivitas tambahan jadi YTB tahu teman-teman ini sudah melakukan apa saja seperti itu satu lagi yang saya lupa yang lupa mereka dicantumkan disini mungkin CV CV juga juga perlu apa namanya CV ini kan teman-teman tahu semua data diri pribadi dan aktivitas apa saja yang sudah kita capai dan mereka disini kalau bisa kita saat melamar itu bisa meyakinkan mereka dengan capaian-capaian kita sebelumnya jadi seperti itu ada lagi satu yang yang penting juga adalah surat letter of intent atau surat motivasi surat motivasi untuk kuliah disini jadi surat motivasi ini juga sangat-sangat penting nah dari surat biasanya sih YTB panitia YTB ini menilai siswa itu dari surat motivasi surat motivasi ini apa itu ini adalah semacam apa namanya surat yang tadi kita sendiri menuliskan apa motivasi kita untuk mendapat biasiswa ini gitu kan nah disini pentingnya kita bisa meyakinkan para panitia atau penyedia biasiswa maksudnya kita itu adalah orang yang cocok untuk biasiswa ini gitu syarat-syaratnya bukan warga negara Turki atau pernah di blacklist dari Turki satu yang kedua umur juga ada tidak lebih dari 21 tahun untuk S1 30 tahun untuk S2 dan 35 tahun untuk S3 ini mungkin bisa saja berubah ini ditulis syaratannya update 2019 bisa saja berubah sesuai dengan ketentuan nanti bisa dicek langsung di website ITB namun secara umum seperti ini terus ada belum terdaftar di salah satu universitas di Turki yang keempat tidak mendapatkan biasiswa dari lembaga lain yang kelima tidak memiliki masalah kesehatan yang keenam tidak memiliki masalah imigrasi dengan pemerintah Turki dan yang ketujuh tidak terkena list dari lembaga ITB seperti itu jadi ini ya dan apa-apa tahapannya pertama kita bisa pelamar bisa mengunji situs ITB resmi ya dari melalui turkiyeburslari .gov.tr jadi cek ke situsnya dulu terus yang kedua buat akun teman-teman kita harus diwajibkan untuk membuat akun dimana melalui akun tersebut kita akan mengunggah berkas-berkas yang diperlukan nah semacam buat akun Facebook teman-teman pasti ngerti semua yang ketiga setelah ya persiapan berkas dulu tentunya persiapan berkas-berkas yang diminta tadi di atas setelah siap semuanya baik itu dalam bentuk ini ya dalam bentuk PDF baru kita bisa kalau memang sudah dibuka pendaftarannya bisa langsung daftar dan kita isi formulir pendaftaran online di internet dan mengupload berkas-berkas yang diperlukan tadi terus pelamar akan diminta untuk mengisi beberapa questionnaire berupa letter of intent nah ini juga yang saya maksud tadi ya letter of intent atau surat motivasi dan mengunggah surat rekomendasi jadi seperti itu yang keempat pelamar yang lolos seleksi berkas akan mendapat surat undangan wawancara melalui email kurang lebih sebulan setelah aplikasi ditutup nah ini penting sebab rata-rata YTB komunikasi ini memang melalui email jadi setelah kita unggah kita daftar terus tunggu saja email masuk dari YTB kalau ada email berarti nanti akan dijelaskan apakah diterima ataukah ditolaknya tapi biasanya email ditolak itu datanya lebih lambat jadi banyak yang memang selama ini teman-teman yang daftar ketika yang daftar yang diterima itu dapat emailnya lebih awal sehingga teman-teman yang daftar lain yang tidak diterima itu mereka bertanya-tanya ada perhatian saya belum dapat email jadi seperti itu jadi mereka tidak mendapatkan email secara bersamaan itu sisi kelemahannya harusnya mereka pihak YTB harusnya mengirimkan email secara bersamaan sehingga yang diterima dan yang tidak diterima dapat tahu statusnya seperti apa namun tidak tahu kita tahun ini apakah ada perubahan seperti itu yang kelima pelamar yang lolos akan mendapatkan letter of acceptance atau LOE atau surat penerimaan melalui email kurang lebih 1 hingga 3 bulan setelah wawancara oh iya yang keempat ini setelah kita mendapatkan undang lolos lolos dan undangan wawancara kita akan diminta untuk menentukan tempat wawancara apakah itu di Turki apakah itu di Indonesia di Indonesia itu di Indonesia tempatnya tempat wawancara itu di Jakarta dan di Aceh satu ada dua tempat oke gedein sikit ya sebentar iya karena kelihatan kecil di zoom ini sebentar ya ini udah ah benar-benar nah tadi email masuk misalnya kita lolos seleksi misalnya nanti kita akan minta untuk menentukan tempat wawancara teman-teman wawancara ini bisa kita lakukan di Indonesia juga setelah wawancara nanti nah pada saat wawancara disinilah adalah momen dimana teman-teman diminta untuk ini momen satu-satunya gitu ya kita apa untuk membuktikan maksudnya kita kita inilah yang layak untuk menerima beasiswa tersebut gitu jadi bagaimana caranya caranya adalah pertama kita harus membuktikan kenapa menjelaskan ya kenapa alasan apa yang menjadi dasar kita untuk kuliah di Turki gitu jadi teman-teman ke Turki untuk apa itu harus dipikirkan baik-baik oh saya ke Turki ingin apa namanya biar bisa kuliah sambil apa gitu kan mungkin ataupun karena mungkin Turki merupakan apa negara negeri muslim merupakan yang menjadi pertimbangan saya untuk kuliah di sana jadi seperti itu hal-hal seperti itu ya yang bisa kita inilah jadi terus yang kedua kenapa kenapa kamu memilih jurusan yang kamu pilih tersebut gitu alasan kamu apa gitu kan terus apa hubungan jurusan tersebut dengan Turki gitu terus apa nanti ketika lulus apa pemanfaat yang bisa kamu berikan untuk negerimu untuk Indonesia gitu kan nah ini hal-hal seperti itulah yang biasa ditanya pada saat wawancara gitu ya dimana disini kita harus membuktikan ini diri kita gitu jadi ini adalah momen pembuktian ya wawancara nah setelah lulus wawancara teman-teman akan mendapatkan LOE letter of acceptance kurang lebih 1 hingga 3 bulan ya atau bahkan bisa lagi bisa panjang lagi setelah wawancara 1 hingga 3 bulan setelah wawancara lalu kita akan diminta untuk membuat visa di kedutaan Turki di Indonesia visa ini dengan LOE tersebut kita akan dapat visa dan setelah visa terbit kita akan diminta untuk mengirimkannya ke pihak ITB agar pihak ITB dapat mengubahnya menjadi tiket pesawat jadi nanti kita akan dikirimkan tiket pesawat oleh ITB seperti itu lalu keberangkatan dan nanti teman-teman akan dijemput oleh pihak ITB seperti itu ya fasilitas yang saya sebut beasiswa ITB akan mendapatkan angkatan saat pertama kali datang dan tiket pulang saat lulus itu ya itu yang pertama yang kedua biaya kuliah dan kursus bahasa Turki ini gratis jadi otomatis kita langsung mulai kursus langsung mulai bahasa biaya pemerintah yang tanggung asuransi kesehatan juga akomodasi juga ditanggung terus ada uang saku setiap bulan senilai 700 TL TL untuk jenjang S1 dan 950 untuk S2 ini sudah berubah ya teman-teman sudah berubah kalau gak salah saya yang S1 800 atau 850 itu kalau gak salah saya sedangkan untuk jenjang S1 itu S1 jenjang S2 itu 1.100 TL dan jenjang S3 sekitar 1.500 atau 1.600 TL nah seperti itu dan kebijakan baru mereka menambahkan satu kebijakan lagi yaitu bagi mahasiswa S2 S3 yang tinggal di rumah tidak tinggal mereka memberikan 400 TL tambahan atau setirah tambahan itu di luar uang saku tiap bulan jadi seperti itu apalagi kalau kalau berkeluarga disini juga mendapat tambahan lainnya jadi seperti itu sesuai beasiswa ini disesuaikan dengan kondisi kita juga nanti kalau teman-teman tinggal di asrama otomatis teman-teman tidak akan mendapatkan 400 TL yang tadi jadi seperti itu kira-kira dan ini bisa saja berubah nanti ke depannya seperti apa pasti akan ada perubahan dan bisa langsung kita kepoin di website ITB lalu ITB juga menjadikan sukses scholarship yang saya sebut di atas bagi teman-teman yang menempuh pendidikan disini dan sukses dalam artian nilainya bagus terus ada capaian-capaian yang dicapai itu nanti akan mendapatkan beasiswa lagi dari ITB syarat pendaftaran sukses scholarship ini ada lagi minimal IPK 2 kalau dari 4 itu minimalnya seperti itu yang kedua ada beasiswa TDV TDV ini atau Turkiye Dianet Wakfu semacam Direktorat Agama Direktorat Agama Agamanya Turki gitu ya beasiswa TDV ini khusus untuk jurusan ilahiyat atau Islamic Studies imam hatib yang ingin lanjut ke jurusan Islamic Studies jurusan ilahiyat untuk jenjang S1 atau jenjang SMA Imam Hatib seperti itu teman-teman jadi khusus dan juga sebentar untuk jurusan Islamic Studies sendiri mahasiswa pelajar diujibkan untuk memahami atau mengetahui bahasa Arab yang nanti akan diuji jadi BSUYTB juga diminta bahasa Arab dan penamanya kalau memang tidak bisa bahasa Arab nanti akan kalau masalah saya akan ada kelas persiapan juga untuk bahasa Arab ini bahkan nanti tahun pertama mereka akan menyediakan kelas bahasa Arab kursus bahasa Arab setahun pertama dan di beberapa kampus itu mereka akan mengirimkan mahasiswanya ke Yordania untuk belajar bahasa Arab lebih lanjut seperti itu teman-teman nah penerima biaya siswa ini akan mendapatkan apa saja pertama biaya kursus bahasa Arab dan bahasa Turki yang kedua biaya kuliah selama masa studi 4 tahun untuk S1 dan 4 tahun dan 4 tahun untuk SMA jadi SMA juga mahasiswa SMA juga bisa mendapatkan apa namanya biaya siswa TDV ini itu itu sebagai informasi mungkin ada adik-adik teman-teman yang ingin kuliah ke Turki studi ke Turki bisa daftar melalui biaya siswa ini tiket pesawat di awal keberangkatan dan akhir setelah dan di akhir setelah lulus tiket pesawat pulang pergi setiap libur musim panas nah ini ini uniknya disini TDV jadi teman-teman setiap tahunnya mendapat tiket pulang pergi untuk berlibur di Indonesia setiap tahun selama 4 tahun ini dan yang kelima ada biaya asrama dan makan 2 kali sehari dan 3 kali saat libur resmi dan weekend asuransi kesehatan uang sehari senilai 500 lira untuk S1 dan 150 lira untuk imam hatim setiap bulannya setiap bulannya selama 9 bulan 9 bulan ini dalam setahun itu mereka hanya mengasih memberikan 9 bulan karena apa karena 3 bulannya teman-teman akan berada di Indonesia karena mereka juga memberikan tiket pesawat tadi ya saat musim panas jadi mereka apabila teman-teman memilih untuk tinggal di sini nah 3 bulan itu harus apa namanya dengan biaya sendiri gitu kan seperti itu uang buku senilai 200 lira setiap awal semester nah sekali lagi teman-teman kebijakan kebijakan ini mungkin bisa mungkin sudah berubah sudah berubah atau setidaknya uang nilai uang yang disebutkan di sini mungkin bisa jadi sudah berubah semacam uang untuk siswa SMA itu mungkin setahu saya sudah berubah entah 300 lira sudah jadi atau 200 sekian 250 saya kurang tahu juga tapi ini informasi dari tahun berapa tahun 2019 kemarin kalau tidak salah saya bisa langsung dicek di di ini ya burs.tdv.org jadi kita kita kemarin ambil base ambil informasi ini dari sini perubahan nah website-nya ini tertera kok seperti itu dan selain ini selain dua selain beasiswa YTB dan TDV juga terdapat beasiswa lainnya ini kan kalau dua ini kan yang dari pemerintah yang dari pemerintah dan lainnya ada juga yang dari swasta hanya saja mungkin sebentar saya cek ini ini pertukaran pelajar kalau yang dari swasta itu sangat beragam jadi di Turki ini terdapat banyak sekali NGO dan NGO kemanusiaan yang memang sangat membantu mahasiswa asing yang sedang studi di sini kalau makanya ketika kita di Turki teman-teman mungkin begini teman-teman untuk mendapat jadi biaya biaya pendidikan di Turki ini sangat murah bahkan saya pernah cek itu pernah mendapat biaya untuk kedokteran saja ada sekitar itu per semesternya sekitar 12 jutaan 12 jutaan untuk kedokteran dan memang pasti berubah dari kampus ke kampus yang saya cek ini memang kampus yang memberikan pesionya pendidikannya yang murah khususnya kampus negeri kampus negeri biasanya murah-murah kalau kampus swasta pasti biayanya lebih mahal nah ketika teman-teman datang ke sini dengan kita bilang saja dengan biaya mandiri dengan biaya mandiri ketika di sini teman-teman bisa saja mendapatkan beasiswa dari NGO NGO lokal nah itu tergantung nanti gimana gimana giatnya teman-teman untuk menjadi beasiswa NGO NGO ini sangat banyak sekali ada banyak IHA ada apa namanya Dennis Feneri jadi ada banyak NGO lokal yang dapat memberikan beasiswa beasiswa tambahan untuk untuk mahasiswa asing yang studi di Turki dan tidak mendapatkan beasiswa dari negeri dari negara itu mereka sangat membantu jadi seperti itu tapi ya apa namanya itu bagi 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 pelajar yang standby sudah ada di Turki seperti itu kalau kalau semacam kalau kita lamarnya itu dari luar dari Indonesia nah itu agak kemungkinannya agak kurang agak kecil dan artian karena kita belum mulai studi di Turki jadi seperti itu ada kemungkinan kalau memang ingin masuk bawa jalur mandiri bisa masuk bawa jalur mandiri terus apa namanya walaupun nanti di awal harus ada ini ya pengeluaran sedikit namun kita ketika sampai itu masih bisa mencari beasiswa walaupun tidak ini tidak pasti jadi seperti itu nah kemudian ada lagi pertukaran pelajar teman-teman mungkin teman-teman sudah pernah mendengar Erasmus bagi pelajar penerima YTB negara juga memberikan fasilitas Erasmus bagi yang ingin mengambil program pertukaran pelajar ada ada berbagai syarat salah satunya IPK nya harus harus pada ketentuan yang tertera di sini 2,2 atau 2,5 untuk S2 seperti itu ya dan yang kedua mengikuti pujian bahasa Inggris dan mencapai nilai tertentu dan yang ketiga dapat atau bisa menggunakan sertifikat juga sertifikat TOEFL untuk menentukan bahwasannya kita memiliki bahasa Inggris sebentar teman-teman laptop saya mau habis baterai terus ada visa juga diberikan mereka visa dan tiket keberangkatan di tanggung sendiri jadi misalnya teman-teman daftar Erasmus pertama diuji dulu bahasa Inggris mereka akan menyelenggarakan ujian bahasa Inggris dan hasil dari ujian tersebut nanti akan diumumkan dan diumumkan apakah kita diterima atau tidak bahasa inggrisnya biasanya rata-rata yang menurut pengalaman saya itu mahasiswa Indonesia sangat sering diterima karena bahasa Inggrisnya karena bahasa Inggrisnya dan karena juga bahasa mahasiswa Turki ini sangat apa bahasa mahasiswa Turki sangat inilah bermasalah dalam hal bahasa Inggris mereka tidak terlalu menguasai bahasa Inggris sehingga mahasiswa Indonesia rata-rata mudah bersaingnya dengan teman-teman Turki jadi seperti itu namun ketika sudah dapat penerimaan maksudnya sudah diterima oleh Erasmus kita diwajibkan untuk mengatur visa dan tiket sendiri dan Erasmus hanya program Erasmus akan menanggung biaya biaya bulanan kita di Eropa di Eropa nah untuk biaya ini akan bergantung lagi maksudnya berubah-ubah sesuai dengan negara tujuan kita kalau kita mengambil program Erasmus di Jerman misalnya itu mereka akan memberikan sekitar 500 euro per bulannya jadi seperti itu berubah-ubah kalau di Poland Poland juga bisa lebih mudah atau di Inggris bisa lebih mahal lagi 600 sampai 650 karena pengeluaran di negara itu kan pasti beda-beda yang kedua ada program Farabi program Farabi ini program pertukaran pelajar sebentar ini untuk ini ya sama juga seperti Erasmus hanya saja penyelenggarannya adalah pemerintah Turki jadi mirip dengan Erasmus kalau Erasmus kan Eropa kalau ini pemerintah Turki jadi bisa dikirim nggak hanya Eropa bisa dikirim juga ke Asia jadi teman-teman dari Turki bisa mengikut program Farabi dan dikirim ke misalnya mana ke Jepang misalnya ke Korea itu bisa jadi apa namanya itu seperti itu ada juga yang ketiga ada juga Meulana teman-teman Meulana ini persis kayak Farabi juga exchange program yang mana apa namanya pemerintah Turki ini khusus untuk negara-negara di Asia gitu ya exchange-nya ke negara-negara Asia jadi gini sebetulnya pemerintah Turki ini pada memikirkan bagaimana agar mahasiswa yang ada di Turki khususnya mahasiswa Turki dan juga mahasiswa asing tentunya dapat setelah mendapatkan pengalaman di Barat di Eropa mereka juga dapat bisa dapat pengalaman di negara-negara di Asia gitu ya nah melalui program Meulana kita bisa apa namanya dikirimkan ke Asia untuk pertukaran pelajar ke Jepang tadi misalnya ke China atau ke Korea misalnya terus bahkan bisa juga ke Malaysia atau ke Indonesia dikirim lagi itu bisa bisa saja teman-teman karena karena Meulana ini sebenarnya program yang tertuju oleh yang ditargetkan untuk mahasiswa Turki mahasiswa lokal Turki jadi mahasiswa Turki kan khususnya ya normal saja ketika ia dikirimkan ke Indonesia atau ke Malaysia kalau kita kan sama saja kayak pulang rumah kalau dikirim ke Indonesia lagi misalnya teman-teman sudah terdaftar di Turki terus exchange-nya ke UI kan agak lucu yang artian berbeda kalau untuk mahasiswa Turki normal saja tapi kalau kita sudah semacam pulang ke rumah sendiri ini ada juga ketentuannya yang di atas tadi IPK dan lain-lain namun ini sekitar ketentuannya tidak berbeda dari ketentuan yang di atas tadi nah terus ini ada kehidupan kehidupan di Turki kehidupan di Turki ini sebenarnya sangat linci teman-teman namun bisa saya dikaskan bahwasannya di Turki ini kalau apalagi untuk sekarang sekarang ini mata uang Turki itu sangat sangat turun teman-teman sangat turun dan memang kehidupan di sini harganya tetap tetap hanya saja agak naik dikit namun secara secara umum ini harga apa namanya kehidupan di sini sangat ini makin lama makin turun seperti ini sebagai contoh saya mencontohkan ini uang sewa uang sewa kontrakan rumah rumah saya ketika berada ketika pertama kalinya rumah rumah saya atau semacam flat itu saya mendapatkan harga sekitar seribu lira seribu lira per bulannya saya sewa sewa-sewa flat nah seribu lira pada saat saya pertama kali sewa itu setara dengan 3 juta 3 juta setengah namun sekarang sekarang seiring harga lira mata uang lira juga turun uang bahkan gini sekarang ini sewa harga uang harga uang sewa saya itu sekitar seribu dua ratus sudah naik dua ratus lira dua ratus lira jadi seribu dua ratus namun ketika kita rupiahkan itu tidak mencapai dua juta teman-teman karena seribu lira itu sekitar seribu satu juta enam ratus bayangkan teman-teman harganya sudah naik namun tetap masih rendah nah ini memang bagi teman-teman yang mendapatkan beasiswa di Turki maksudnya beasiswa dari pemerintah Turki dengan uang lira nah itu pasti akan mengalami kerugian bukan kerugian sih mengalami kesulitan karena kan otomatis uang sewa naik namun tetap kalau kita rupiahkan itu pasti benar turun jadi seperti itu kondisinya jadi kalau pendidikan kalau kehidupan di Turki per bulannya itu kita contohkan kalau tadi uang sewa sewa kos seribu tiga ratus seribu dua ratus itu sekitar dua jutaan ditambah ditambah lagi dengan uang harian juga belanja harian transportasi dan lain-lain ada sekitar mungkin seribu lagi jadi sekitar seribuan atau seribu ratusan kalau gak salah jadi biaya per bulannya itu sekitar tiga jutaan tiga jutaan tiga juta sehingga tiga setengah juta di Turki karena uang kos uang kos seribu dua ratus ini ini bisa kita tanggung bareng-bareng dengan teman-teman yang lain jadi seribu dua ratus lira itu ketika kalau kita di rumah ada dua orang itu kita bagi dua kalau tiga berarti bagi tiga tergantung dengan apa namanya kondisi yang ada di rumah itu intinya tidak ditanggung sendirilah seribu seribu dua ratus lira itu tidak ditanggung sendiri jadi itu yang bisa meringankan meringankan kehidupan kita untuk transportasi untuk transportasi di Turki mereka memberikan kalau ini beda-beda kalau transportasi ini setiap kota memiliki kebijakan berbeda sedangkan di Istanbul dengan dengan uang lima puluh lira lima puluh lira teman-teman itu sekitar berapa itu kalau di kita lima puluh lira sekitar 70 atau 80 ribuan dengan uang segitu kita bisa mendapatkan akses gratis transportasi di seluruh kota jadi seperti itu yang angkara mereka memiliki kebijakan lain biasanya kebijakan umum di Turki itu adalah harga harga tap sekali tap untuk naik kendaraan umum itu biasanya lebih murah dibandingkan umum dibandingkan masyarakat umum sekali tap biasanya sekitar kalau di Indonesia kan bisa kita bilang sekitar dua ribuan 2.000 rupiah 2.500 rupiah jadi seperti itu itu sangat murah bagi masyarakat bagi mahasiswa seperti itu makanan juga juga demikian makanan namun bagi teman-teman yang baru tiba dari Indonesia makanan ini merupakan masalah paling utama kalau menurut saya kalau pengetahuan saya karena apa karena lidah lidah kita yang berbeda dan cita rasa juga berbeda pasti teman-teman yang baru sampai sini saya sendiri juga demikian ketika dulu waktu baru sampai itu gimana ya agak rasanya beda karena lidah kita juga berbeda cita rasa berbeda seperti itu jadi harus dibiasakan aja sih tapi nanti setahun dua tahun akan membiasa gak sampai setahun juga dalam beberapa bulan nanti teman-teman akan adaptasi apalagi apalagi saat ini sudah terdapat banyak sekali berbagai restoran Asia atau Indonesia juga ada di Turki jadi kita tidak perlu takut untuk makanan ini walaupun masyarakat Turki ini mereka biasanya makan sehari-hari itu roti roti yang besar nah ini ada asrama pemerintah KYK Deolat Yurdu ini kalau teman-teman tinggal di asrama nanti itu tampaknya seperti ini bisa diperhatikan yang di kiri itu satu kamar dan empat orang ini seperti asrama tua kalau saya perhatikan tidak semua asrama seperti ini nanti ada yang asrama satu kamarnya dua orang atau bahkan satu kamar sendiri jadi itu berbeda asrama juga berbeda tergantung dari asramanya juga namun memang asrama pemerintah ini biasanya lebih rame dan lebih apa namanya lebih ramai dan lebih padat kapasitasnya dan lebih sederhana dibandingkan asrama swasta ini kan kalau asrama swasta lebih bagus ada ambanya lagi jadi seperti itu rumah jadi opsi lain selain asrama tadi rumah yang saya sudah ceritakan di atas kalau rumah itu biasanya kita sewa sewa flat semacam apartemen gitu ya walaupun dan di flat itu biasanya yang tinggal dua tiga orang bisa empat orang sampai lima orang bisa tinggal sama-sama untungnya untungnya sewa di rumah itu kita bisa aktivitasnya bebas teman-teman bisa masak juga di sana kalau di asrama kan gak bisa masak jadi kalau di asrama kita tuh diharuskan untuk makan dari masakan ini masakan dapur asrama terlata memang masakan turki kalau di rumah itu kita lebih bebas untuk masak namun memang tanggungan untuk masak itu harus kita tanggung sendiri biaya untuk masak jadi seperti itu walaupun memang kita bisa share ke teman-teman apa namanya serumah yang seperti itu intinya kita tergantung tergantung dengan pola hidup kita gaya hidup kalau kita boros itu sulit kalau di turki itu hemat semakin semakin apa namanya semakin kita hemat semakin baik untuk kita nah sebentar ini tips bagaimana menyusahkan diri di turki banyak sih keamanan kalau keamanan insyaallah di turki ini aman aman dan ini ya karena karena di turki juga banyak mahasiswa indonesia jadi kita bisa apa koordinasi lah satu sama lain ada PPI Turki juga di sini PPI Turki kebetulan saya juga kepala departemen kemitraan di PPI Turki jadi bisa bisa kita korosikan juga terus di wilayah ada PPI wilayah semacam PPI Istanbul PPI Ankara Konya tergantung dengan apa namanya kotanya persiapan keberangkatan kekepulangan juga ada jadi seperti itu teman-teman kira-kira ya khususnya bagi teman-teman yang ingin mendaftar nanti kita akan juga apa inilah di melalui akun Instagram PPI Turki juga kita akan buat program berbagai program yang akan menjadikan yang akan menampingi teman-teman dan artian ya semacam inilah penjelasan juga lebih lanjut bagaimana kita bisa mendaftar dan dan apa namanya dan ketika lulus juga demikian kita akan buat grupnya lulus dan bisa koordinasi di sana untuk persiapan persiapan berkas untuk ke Turki ketika ketibaan juga demikian bahkan ini kemarin ketua PPI Turki sudah melakukan semacam apa acara sambutan penyambutan pelajar Indonesia pelajar Indonesia yang baru tiba di Konya jadi seperti itu insya Allah kita inilah di Turki ada sekitar seribu seribu tujuh ratus mahasiswa teman-teman ya seribu sampai dua ribu lah bisa kita bilang dan memang ini tergabung di satu satu wadah PPI Turki dan apa-apa yang diperlukan advokasi